Masuk dari BINUS, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Meliani dan teman-teman untuk berbagi pengalaman pada kegiatan KRD di Semat Penabur Kota Wisata. Silahkan Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan adik-adik. Terima kasih karena kami sudah diperbolehkan untuk hadir, diberikan kesempatan untuk memperkenalkan teknik sipil BINUS. Di sini kita ada kajur teknik sipil BINUS, yaitu Bapak Oki Setiandito, saya sendiri Melani, sebagai sekretaris jurusan di jurusan teknik sipil, dan kami juga membawa ASLEP, yaitu RIKO. Nanti kami akan menjelaskan lebih jauh tentang jurusan teknik sipil. Sekarang waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Oki. Terima kasih. Baik, terima kasih, Ibu Melani. Selamat pagi, Bapak Yohanes, kemudian Pak David, kemudian juga adik-adik Semat Penabur. Saya di sini ditemani oleh Melani, selaku Deputy Head dari Civil Engineering. Kemudian ada RIKO, Assistant Lab, saat ini sedang mengerjakan final design untuk Civil Engineering. Kemudian yang di bawah itu adalah Andrew John Pierre. Andrew adalah alumni di Civil Engineering, dan sekarang bergabung untuk nantinya menjadi dosen di teknik sipil BINUS. Saat ini, Andrew sekarang sebagai Assistant Lab di jurusan teknik sipil. Nah, kita langsung saja, saya di sini akan mengenalkan tentang profesi teknik sipil, akan tetapi sebelumnya juga saya akan mengenalkan tentang pendidikan teknik sipil, terutama di jurusan teknik sipil BINUS. Saya mohon licin untuk share screen. Jadi, nanti silakan apabila ada pertanyaan, bisa langsung chat ke saya atau ke Panitia, atau mungkin nanti bisa setelah saya presentasikan, kita bisa diskusi. Apa itu profesi teknik sipil, kemudian juga teknik sipil BINUS itu seperti apa, kemudian juga teknik sipil, apa bedanya dengan teknik sipil yang lain, kemudian juga mengapa kita menjadi unggul, dan sebagainya. Saya akan langsung mulai saja. Jadi, di sini saya mencoba ingin mengenalkan bahwa kita di teknik sipil BINUS itu sudah mulai menerapkan sipil engineering 4.0 itu sejak tahun 2016. Jadi, antara 2016-2015, kita sudah mulai bergerak untuk mengcombine antara IT sipil engineering dan civil engineering itu sendiri juga mengintegrasikan antara ilmu teknik sipil dengan ilmu-ilmu yang lain. Di sini, jurusan teknik sipil BINUS dapat diakses melalui civilengineeringbinus.ic.id. Nah, kemudian untuk civil engineering BINUS sendiri, kami berdiri sejak tahun 8 Agustus 1996, dan gelar yang akan diperoleh untuk mahasiswa teknik sipil itu adalah Sarjana Teknik dan Bachelor Science in Civil Engineering. Jadi, karena kita sudah update sejak tahun 2015, yaitu Akreditasi Internasional dari Amerika, kemudian kita mendapatkan IAPI, Indonesia Akreditasi Board for Engineering Education, sejak tahun 2018. Kemudian, sejak tahun 2020, kita karena sudah update, kita mendapatkan Akreditasi UWIL. Untuk teknik sipil sendiri, kita sudah mulai meluluskan mahasiswa, mulai tahun ini, programnya adalah 3,5 tahun untuk program khusus, kemudian juga 4 tahun untuk program yang biasa. Jadi, kalau ada adik-adik misalnya bergabung sebagai mahasiswa, kemudian juga mempunyai indeks prestasi yang bagus, kemudian juga memenuhi secara tertentu, bisa menyelesaikan dalam waktu 3,5 tahun. Kemudian, informasi tentang civil engineering bisa diakses melalui YouTube, kemudian juga lab civil engineering juga sudah melalui YouTube, nanti kita informasikan bisa diakses melalui YouTube berikut, nanti saya share di Jajat. Kemudian, maaf, ini agak macet, sebentar. selamat menikmati. Nah, apa itu teknik sipil? Saya ingin mengenalkan sebentar bahwa sebetulnya teknik sipil itu adalah ilmu yang tertua dari engineering. Jadi, sejak zaman beberapa abad yang lalu, memang baik militer maupun zaman kerajaan, itu sudah memakai ilmu teknik sipil untuk membangun atau membuat sesuatu, sehingga mereka bisa bertahan hidup. Sehingga apa? Sehingga di dalam ilmu teknik sipil, ilmu ini mempelajari baik basic science, matematika, fisika, maupun applied science. Jadi, karena civil engineering ini ilmu tertua, sehingga dia merupakan gabungan dari ilmu yang lain, akan tetapi dasar dari ilmu teknik sipil itu adalah memang math and basic science. Sehingga kita menerima di jurusan teknik sipil ini, menerima mahasiswa hanya dari IPA. Karena memang 30 SKS atau 35 SKS pertama, itu pada umumnya untuk akreditasi yang unggul atau abet. dan untuk unggul, sesuai dengan kriteria baik dikti itu maupun standar global, itu minimal 30 persen mahasiswa harus, luarannya harus menguasai basic science dan matematika. Nah, di sini apabila kita skemakan, civil engineering merupakan gabungan atau integratif dari mata pelajaran atau ilmu, matematika, fisika, kreativitas, dan manajemen skill. Jadi, memang gabungan dari ini semua, maka kita bisa menjadi civil engineer yang bagus. Nah, menilai ke kurikulum, kita sudah menyesuaikan antara kurikulum internasional, sehingga lulusan teknik sipil di Indonesia, khususnya di BINUS, itu sudah diakui di internasional. Karena apa? Karena student outcome-nya sudah kami sesuaikan dengan student outcome, baik itu di BINUS dan internasional. Nah, setahu saya, yang mempunyai ABED, kemudian IAPI dan unggul, itu adalah kalau di Indonesia saat ini ITB dan UGM. Jadi, yang lain saya belum tahu apakah mereka juga mempunyai ABED atau tidak. Nah, sekarang saat ini, kami sudah menyesuaikan dengan program dikti, yaitu kampus merdeka, kampus belajar, tapi yang kita sesuaikan juga dengan akreditasi internasional dan IAPI, profesi engineer di Indonesia. Di mana di teknik sipil BINUS, itu dua tahun pertama, itu merupakan teori atau face-to-face di kampus, atau dengan online. Dan pada tahun ketiga atau semester ke-enam, mahasiswa itu kami lepas untuk melakukan intensif. Jadi, di lapangan. Bebanyak mahasiswa kita, itu telah melakukan intensif pada semester ke-enam dan tujuh. Itu baik di Troll, di proyek Dalentol, proyek Bendungan, proyek Harris Building, dan sebagainya. Kemudian pada saat semester, akhir semester tujuh, masuk semester delapan, mereka harus menyelesaikan final design. Di mana final design itu mereka create proyek, atau mempunyai, menyelesaikan analisa proyek, atau mungkin juga membuat modeling, numerical modeling, nanti ada contohnya. Nah, ini skemanya. Jadi, di semester enam dan semester tujuh, mahasiswa kita itu sudah mulai ada di lapangan, nanti ada contoh outcome-nya. Kemudian pada tahun ke-empat atau semester delapan, itu mahasiswa menyelesaikan final proyek. Nah, di semester enam dan tujuh, itu ada tiga pilihan, yaitu melakukan intensif di proyek, kemudian melakukan riset biasanya antara industri, kontraktor atau konsultan, kemudian dosen, kemudian juga ada badan yang, atau institusi yang memberikan grant ke kita, mahasiswa in charge di situ, untuk melakukan riset. Kemudian juga ada aversis di universiti. Jadi, pada semester enam, melakukan kegiatan di luar negeri, mahasiswa yang milih, dan universitas yang dituju itu nanti kita sinkronkan dengan yang ada di jurusan teknisi bilginus. Kemudian ini adalah track intensif sama. Jadi, yang membimbing mahasiswa selama track intensif adalah mahasiswa BINUS, fakulti member di BINUS, dan supervisor dari industri atau alumni. Jadi, ada dua supervisor selama di lapangan. Dan ini dalam satu semester intensif di lapangan itu, mahasiswa menempuh 32 sampai dengan 40 SKS. Kemudian, kita kenalkan dulu pendidikan di teknik sipil itu sebetulnya seperti apa. Pada umumnya, apabila kita mengacu ke kurikulum internasional dan nasional, kita, contohnya adalah di BINUS seperti ini, jadi mahasiswa teknik sipil itu dia akan lulus apabila menyelesaikan 146 SKS atau 146 kredit. Di mana general education, kemudian math basic science, engineering topic, di sini merupakan dasar, dan math and engineering science, itu minimal harus 30 SKS atau 30 kredit. Jadi, kalau tidak 30 kredit, maka dia belum layak untuk dianggap outcome-nya sesuai dengan standar internasional dan nasional. Kemudian, engineering topic di sini ada dua macam, yaitu apakah itu applied science, applied civil engineering topic, atau basic civil engineering topic. kemudian di semester 4 dan 5, semester 5 itu ada elective topic dan minor program. Itu minor program adalah apabila mahasiswa itu mengambil dari jurusan lain, misalnya finance business for civil engineering, dia mengambil dari mata kuliah di accounting, misalnya dia ingin mengambil hukum perburuhan untuk civil engineering project, dia mengambil ke law, atau mungkin dia bisa mengambil building information modeling untuk bentuk-bentuk teknik sipil, bentuk-bentuk gedung, atau bentuk-bentuk jembatan, itu dapat mengambil di art atau di arsitektur. Kemudian pada semester 6, langsung kita dilepas di, untuk enrichment program, untuk 3 pilihan itu, yaitu kerja di proyek, kemudian tadi overseas, atau riset. Kalau ingin menjadi peneliti, menjadi dosen, biasanya mereka suka riset. Kemudian kembali lagi ke universitas, untuk melakukan final project atau design. Nah ini kerjasama, selama ini saya skip, kemudian ini haki, saya skip. Jadi kita saat ini, kita sudah mempunyai sekitar 8 atau 9 haki, dan sudah diakui secara nasional dan global. Nah, ini adalah partner kami. Pada saat mahasiswa itu bekerja, salah satu contohnya diakses. kita mempunyai mahasiswa yang sedang bekerja di, melakukan intensif di Tamrin 9, di Sudirman, dan itu merupakan salah satu gedung tertinggi di Indonesia. Jadi, dalam semester 6, itu mahasiswa melakukan intensif, kemudian juga melaporkan ke kami, dan dinilai, di situ ada beberapa outcome yang dilakukan mahasiswa, diantaranya adalah modeling, kemudian analisa desain, kemudian ada desain gedung, kemudian ada analisa team work, kemudian ada juga etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama pegawai, dengan mandor, kemudian dengan atasan, dan sebagainya. Jadi, outcome-nya memang kita betul-betul saring atau betul-betul petakan dengan hati-hati. Kemudian ada juga dengan beberapa BUMN, dan di Departemen PU, Departemen Perhubungan, kemudian PT KAI, ada CFLD, dan ada juga yang melakukan riset kolaborasi dengan Manchester University, dengan Modoh University, kemudian juga dengan ITB, dan UGM. Jadi, ada beberapa hal mahasiswa yang sedang berkegiatan sekarang dengan kolaborasi dengan industri. Kemudian ini adalah ICE, yang pojok kanan atas. Jadi, salah satu kegiatan kita, mahasiswa kita, itu adalah sebagai anggota ICE, atau Institution of Civil Engineers. Jadi, setiap dua minggu, itu BUMN mendampingi mahasiswa untuk mendengarkan sharing knowledge dari para expat UK yang berada di Indonesia. jadi engineer-engineer UK, expat dari internasional, itu sharing knowledge di depan kita, kemudian menceritakan permasalahan di lapangan, seperti misalnya reklamasi di Jakarta Utara, kemudian banjir jilimu, ada art retaining wall di basement yang gedung tertinggi di Indonesia, dan sebagainya. Jadi, banyak. Ada bendungan di daerah, apa, Cilicis, Cilicis Adane, dan jalan tol yang sedang dibuat oleh Waskita, kemudian ada Astra Infra, dan sebagainya. Jadi, ada beberapa sharing knowledge yang dilakukan. juga mahasiswa kita yang semester 7 dan 6 itu melakukan presentasi di depan mereka. Jadi, ada kesempatan seperti itu. Dan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba di event-event internasional. Kemudian, ini contoh dari faculty member kami, jadi kita mempunyai core, yaitu social engineering, transportation engineering, kemudian water resource engineering, dan saya kira ini ada dua orang yang alumni SMAC. Kalau tidak, tidak salah SMAC yang ada di Kelapa Gading, tidak salah. Bu Adele ini. Ini alumni dari SMAC, dia lulusan dari Auckland. Kemudian, ada construction management, kemudian juga ada water resource management, kemudian ada water transportation, kemudian ada geotechnical engineering, dan water engineering. Kemudian, untuk ICE, ini kegiatannya adalah International Student Competition Award, International Conference Award, kemudian National Best Paper, Building Information Modeling Competition. Jadi ada beberapa hal dari mahasiswa teknik sipil yang telah mendapatkan penghargaan dari nasional maupun internasional. Kemudian kegiatan dari mahasiswa teknik sipil, kalau untuk teknik sipil gini, misalnya adalah seperti ini, misalnya, ini sebelah kiri di UGM, kemudian sebelah kanan dengan Departemen PU, yang di atas ini dengan Indonesia Timur, kemudian yang di bawah ini dengan PT Perusahaan Gas Negara, kemudian yang ini, tengah ini adalah dengan setiap tahun kita menyelesaikan International Conference, yang ini dari Maastricht University, dari Brunei, kemudian dari Jepang, dari BPJT, kemudian juga ada yang dari PU, dan ada yang dari Masyarakat Transportasi Indonesia, atau NPI. Kemudian yang sebelah kanan ini, ini adalah kegiatan kerjasama kami dengan Mudoh Indusiti, yang sekarang sedang berlangsung, dan dengan BPPT. Kemudian ini salah satu dari lab kami, jadi kami ada mempunyai lab transportasi, atau aspal pigment, kemudian ada lab air, hidrolik, kemudian juga ada lab soil mekanik, kemudian ada lab material, konkret material. di jurusan teknisipil itu ada banyak subidang, jadi kalau di sini pada umumnya, dan di BINUS itu membagi subidang teknisipil menjadi enam. yang pertama adalah Structural Engineering, kemudian Highway Engineering, kemudian Geotechnical Engineering, Transportation Engineering, Water Resource Engineering, Construction Management, dan sekarang kita tambah untuk corporate with many discipline, karena ini menyesuaikan kebutuhan yang ada, juga arahan dari Kaman Digut tentang Kampus Merdeka, jadi kami mempunyai corporate with many discipline, apakah itu dengan manajemen, jurusan manajemen, apakah dengan fakultas hukum, atau dengan IT, apakah dengan asitektur, dan sebagainya. Jadi ada, kita menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman dan dinamika perkembangan pendidikan kita inisipil. Nah, ini adalah final project di semester 8. Jadi final project di sini, setelah mahasiswa itu melakukan internship, maka mahasiswa harus bisa melakukan, kegiatan yang pertama adalah planning, design, analysis in building and infrastructure or in terms of civil engineering project. Kemudian construction and or software application in terms of civil engineering project dan laboratory physical or mathematical modeling in terms of civil engineering project. Jadi, di semester 8, pada umumnya, dan khususnya di teknis civil binus, itu setelah kegiatan inisip, mereka pulang ke kampus dan melakukan final project ini. Nah, khusus untuk teknis civil binus, final project-nya adalah bisa memilih dari salah satu tiga ini. Kemudian, untuk pandemik ini, dan sebetulnya kita sudah melakukan sesuatu tahun 2015 ya, kita sudah mulai bahwa kita menggunakan final project itu dengan software atau mathematical modeling atau computational mechanics and methods in civil engineering. Jadi, misalnya, contohnya structural engineering, kita pakai SAP. Jadi, seorang civil engineer dari binus, itu minimal dia mempunyai dua keahlian computational mechanics atau penguasai minimal dua software. Jadi, ada yang lebih dari dua. Dan itu bagus. Karena apa? Karena memang itu kebutuhan dari permintaan dari industri. Apakah dari itu dari industri konstruksi atau industri yang lain seperti perbankan. Jadi, contohnya adalah ini, geotechnical information, itu kita, mahasiswa kita biasanya menggunakan plaksis, geofite, geosloop, kemudian construction management, pin, projek, Microsoft Project, kemudian ada vSIM untuk highway, ada canpave, kemudian water resource engineering, itu ada autodesk, dan ini wajib ya, ada autodesk. Kalau untuk water source, itu autodesk, CFD, computational free dynamic, flow 3D, atau dari flow science, itu kita pakai 3D delve, kemudian shore management protection, SMS 10 sedas, untuk pemodelan pelabuhan dan teknik pantai, sedimen, kemudian mode flow, bekeras, dan ada mahasiswa kita juga men-develop program, software. Jadi, misalnya dengan VB, Visual Basic, atau C++, dia membuat code dari program, kemudian di-combine dengan software, seperti ArcGIS dan Arpep, kemudian dia bisa memodelkan, katakanlah flow pada story, atau flow pada pelabuhan, dan sebagainya. ini adalah salah satu beberapa hasil dari modeling mahasiswa teknik sipil, jadi yang pertama adalah Building Information Modeling dan Microsoft Project, ini software yang sering dipakai, yang ini adalah yang bawah ini adalah proyek jalan tol untuk dan bendungan untuk BIM, Kemudian ini untuk proyek Harris Building atau untuk Complex Apartment. Kemudian ini untuk Structural Engineering, contoh untuk final proyek civil engineering, jadi ada mahasiswa kita yang sedang melakukan penelitian apa namanya, jembatan bentang panjang. Untuk tahun kemarin, case study-nya adalah jembatan Suramadu di Surabaya. Kemudian setelah itu sekarang sedang bekerjasama, kita sedang bekerjasama dengan Astratol Nusantara untuk meneliti tentang beberapa jembatan yang di area jalan tol Jakarta Serang. Kemudian ada juga proyek gedung, pemodelan gedung, kemudian ada proyek MRT-LRT, kemudian ada juga high-rise building, jadi seperti ini. Ini adalah contoh dari final project untuk modeling. Kemudian ini adalah untuk water resource engineering, jadi beberapa mahasiswa kita itu sudah melakukan pemodelan diantarnya pemodelan untuk dam building. Ini contohnya ada spillway. Jadi sekarang sedang dilakukan oleh salah satu mahasiswa kita, McLaurin, ini tentang spillway. Kemudian tentang perubahan kecepatan pada suatu merbulu di sungai. Kemudian ini ada beberapa mahasiswa sedang mengerjakan pemodelan di pelabuhan dengan menggunakan SMS 10 dan CEDAS. Kemudian CFD, Flow 3D, dan Modflow. Jadi ada dosen mahasiswa kita sedang melakukan ini dan pada masa pandemik ini memang menjadi tidak masalah. Jadi kalau studi di teknik civil tidak masalah, kerja di perusahaan teknik civil juga tidak masalah karena kita lulusan kita menguasai permodelan. Jadi banyak industri-industri konstruksi yang mencari seolah civil engineer yang menguasai permodelan. Jadi tidak akan ada masalah untuk ini. Kemudian saya ini macep lagi sebentar. selain yang di atas tadi kan sudah ada BIM konstruksi manajemen, kemudian yang kedua adalah pemodelan air, kemudian yang ketiga ini yang dilakukan adalah pemodelan geotek. Jadi untuk geoteknik, mahasiswa kita ada beberapa yang sedang menggunakan pemodelan untuk dengan menggunakan plaksis. Di mana plaksis ini merupakan pemodelan geotek yang biasa digunakan untuk final project dari skripsi. salah satu contohnya adalah pemodelan untuk fundasi. Beberapa mahasiswa sedang melakukan intensif di projek jalan tol. Kemudian ini adalah untuk partry tining wall, biasanya untuk basement. dan ada beberapa mahasiswa kita yang mengerjakan ini, dan ini adalah untuk penahan tanah beban lateral. Kemudian juga ada pemodelan hubungannya antara tanah dengan stabilitas gedung. Jadi ini contoh-contohnya untuk final project. Kemudian ini untuk pemodelan jalan raya. Jadi kami menggunakan kenpe Visim dan Visum untuk pemodelan jalan raya. Kemudian juga ada manajemen traffic. Kita menunggu visim mungkin kebetulan yang sedang menggunakan sekarang si Rijo ini dia sedang mengerjakan final design dengan Astratol Santara di jembatan di jalan tol Jakarta Serang jadi contohnya adalah project-product dari Genpe, Visim, Visum kemudian ada modeling untuk airport engineering sekarang kita masuk ke career in civil engineering di civil engineering adik-adik itu bisa mendapatkan atau mempunyai karir di banyak sektor jadi yang pertama adalah di private practice misalnya sebagai planner kemudian designer kemudian juga ada kerja di konstruksi kemudian pengawas projek kemudian juga ada pengembang infrastruktur jadi ini di private practice kemudian bisa juga sebagai akademia apakah itu peneliti dan dosen dan sekarang banyak permasalahan permasalahan lapangan itu dikembalikan lagi ke universitas untuk diteliti seperti yang kita lakukan di BINUS ada permasalahan permasalahan lapangan yang menarik misalnya kita harus membangun fondasi di di area berpasir yang mempunyai tanah sangat lunak fondasinya seperti apa itu kita teliti dimana disitu areanya rawan terhadap gempa itu kita teliti kemudian in public practice involved in city regional planning layout construction of highway and pipelines bisa juga di oil company juga bisa di ibu kota yang akan dibangun oleh pemerintah di Kalimantan itu banyak hal-hal yang menarik yang harus bisa diteliti kemudian in combination with other discipline misalnya di banking di bank sebagai apa namanya planner atau atau sebagai apa appraisal kemudian juga engineering geologis di tambang ekonomis kemudian engineer atau attorney jadi kita sangat fleksibel apabila bekerja sama dengan bidang lain orang ekonomi pasti butuh kita karena pada saat dia merencanakan infrastruktur dia harus bisa menghitung berapa rupiah yang dibutuhkan untuk ekonomi itu ekonomis itu untuk menghitung finance engineering jadi memang kita sangat fleksibel dan dapat berintegrasi dengan jurusan yang lain nah profesi dari civil engineering yaitu side project banyak mahasiswa kita yang sekarang sudah menjadi side manager masih muda ya umumnya mereka masih muda sudah menjadi side manager atau project manager kemudian structural engineering jadi dia menghitung dengan modeling dengan analisa hitungan gedung Harris building atau inovasi-inovasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan pembangunan Harris building kemudian ada bridge engineer kemudian ada highway engineer kemudian ada water resource engineer kemudian ada transportation trainer jadi seperti yang kita sekarang ada LRT MRT JAPET atau project itu kami civil engineering sangat dibutuhkan bahkan sekarang sedang kekurangan dan terutama tapi terutama civil engineer yang menguasai artificial intelligence atau computational in civil engineering jadi memang kita terus terang masih kekurangan engineer yang menguasai software atau computational in civil engineering kemudian apa sih keuntungan dari civil engineering yaitu solve societal problem jadi kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan dan ada di komunitas dan secara nasional maupun global kemudian allows indoor and order works mau covid mau tidak covid kita bisa kerja sebagai desainer bisa pada saat covid sekarang 11 bidang kita konsumsi tetap diizinkan jadi tidak masalah responsible highly respected job karena memang tanggung jawabnya tinggi kemudian kita juga sangat dihargai sehingga biasanya civil engineering itu gajinya memang tinggi karena memang tanggung jawabnya tinggi kemudian utilize modern technology jadi sekarang kita banyak BUMN-BUMN kemudian perusahaan-perusahaan asing dan perusahaan-perusahaan swasta itu memang mengembangkan banyak teknologi terutama untuk civil engineering dimana kita mengembangkan inovasi di civil engineering itu memang sangat harus selalu dilakukan karena karena memang side-side project di bangunan yang akan kita bangun itu memang sangat menantang dan berbeda-beda ada yang gampang ada yang susah kemudian ada misalnya pelabuhan yang terapung itu harus bisa terbangun seperti apa jadi kita memang harus membangun sesuai dengan kebutuhan owner atau client atau kalau kita biasanya institusi yang membutuhkan kita jadi itu tapi kalau Anda mempunyai cita-cita menjadi entrepreneur tidak masalah jadi misalnya adik-adik mempunyai perusahaan yang selalu berinovasi terhadap kain di civil juga tidak masalah bagus itu kemudian work with people of various backburners jadi baik itu orang kedokteran itu butuh kita kita banyak dibutuhkan untuk membangun rumah sakit dengan asistras tertentu misalnya kita banyak dibutuhkan orang bank untuk appraisal atau untuk menghitung sesuatu kita banyak dibutuhkan untuk institusi nasional untuk merencanakan ibu kota di Kalimantan misalnya kita civil ini juga merencanakan infrastruktur di teman-teman di Kepenas misalnya memang civil internet banyak bisa masuk di segala bidang kemudian will payet yang jelas karena responsibilitinya tinggi jadi kemudian dia harus bisa berinovasi kemudian juga analisanya harus tepat karena memang apabila tidak tepat resikonya memang sangat tinggi challenge for the future there are main challenge facing civil internet future karena kita selalu urban perencanaan urban kita memang selalu berkembang growing population orang semakin banyak infrastruktur selalu berkembang baik itu sekarang pada saat pandemi maupun tidak pandemi justru kita sekarang infrastruktur naik perencanaan tetap ada jadi tidak masalah infrastruktur kemudian preparing for the possibility natural disaster bahkan sekarang kita harus berinovasi apabila kita ingin membangun struktur bangunan di daerah yang rawan terhadap gempa atau rawan terhadap disaster atau bencana alam kita harus bisa menyesuaikan kalau tidak kita sebagai civil engineer tidak bisa dipercaya kemudian updating the transportation system to meet growing jadi kita selalu update sistem-sistem bangunan kemudian transportasi sesuai dengan perkembangan zaman yang kita ada di depan challenge for the future civil engineers will be to change their old way to thinking to include the many new and emerging areas such as biotech advanced communication and IT jadi kita sudah harus bekerjasama berintegrasi dengan ini semua kita tidak bisa menghindari jadi civil engineers terutama di BINUS itu sudah menyesuaikan ini sejak beberapa tahun yang lalu bahkan kita bekerjasama dengan orang biotech untuk water quality kemudian untuk waste water management kemudian juga dengan kedokteran untuk kualitas air apakah itu bisa menimbulkan air yang mengalir itu bisa menimbulkan penyakit di mata kemudian di siuruh tubuh dan sebagainya kita sudah meneliti tentang itu dan kita harus selalu berkembang ya karena memang itu kebutuhan bahkan perusahaan yang dengan menggunakan robotik itu butuh civil engineering karena infrastrukturnya yang membangun adalah orang civil engineering jadi kita fleksibel apakah mau jadi entrepreneur dan kita harus mempunyai jiwa untuk selalu mendevelop jiwa inovasi kita dan selalu meningkatkan skill entrepreneur kita nah ini future project banyak sebetulnya negara-negara maju itu sedang mengembangkan beberapa projek-projek yang prestisius dan kita sedang menuju ke sana bahkan sampai dengan 2045 kita pernah sudah mempunyai rencana pembangunan jangka panjang untuk future project itu sudah ada dan kita juga harus menyesuaikan itu jadi misalnya ini adalah contoh beberapa contoh projek yang memang kita kita harus berinovasi contohnya adalah ini Asprest Crossing Infinite Expressway jadi dia mendesain ini tanpa tiang dengan panjang katakanlah sekitar 500 sampai 1 kilo tanpa tiang itu seperti apa jadi kita harus tahu contohnya adalah ini ini adalah kebel state projek contohnya ini untuk highway dia menggunakan kabel untuk membentangkan jembatan ini dengan beban terkentu katakanlah highway ini bisa menopang 20 ton truck kontainer misalnya atau lebih dari 25 ton sehingga dia bisa mampu membentang katakanlah sampai dengan 5 kilometer jadi ini mirip dengan Suramatu tapi Suramatu itu ada 2 tiang di sisi Surabaya dan di sisi Madula dan disitu dia mempunyai konsep tentang kabel dengan kabel kemudian ada beberapa inovasi jadi sebetulnya kita harus memikirkan juga kalau orang arsitek mendesain sesuatu kita harus tahu gaya-gaya yang bekerja di situ apa orang arsitek maunya gedungnya elips berbentuk tegak kita harus bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh orang arsitek jadi memang resiko kita lebih juga lebih tinggi jadi memang sehingga kita harus selalu berinovasi kemudian ini ada tiga jembatan seperti ini dengan tanpa tiang dan ini terbuat dari material apa apapun misalnya apakah itu konkret apakah itu baja apakah itu fiber dan sebagainya yang bisa menyebrang cross-section di suatu sungai nah ini contohnya misalnya jadi misalnya seorang desainer seorang desainer arsitek dia hanya membuat konsep seperti ini yang pusing menghitung adalah biasanya orang teknik sipil bagaimana supaya bangunan ini tegak berdiri misalnya apakah dengan struktur baja apakah dengan struktur beton apakah dengan apapun bangunan ini harus bisa berdiri nah ini adalah civil engineering job apakah dia sebagai surveying apakah sebagai software engineer apakah sebagai estimating construction apakah hydraulics apakah theory of structure dan sebagainya kemudian careers untuk civil engineer itu bisa langsung juga sekolah lagi misalnya take master or PhD degrees seperti yang tadi Ibu Adel itu yang alumni dari SMAC itu dia langsung master dia mempunyai dua S1 kalau tidak salah finance and civil kemudian yang kedua adalah transportation engineering kemudian PhD-nya adalah payment dan material engineering jadi dia keahliannya adalah payment atau perkerasan jalan kemudian civil engineering graduate works at level of the economy some work some consulting firm include the special specializing in structural environmental municipal geotechnical engineering and some work in larger firm which encompass several branches of civil engineering jadi kita bisa bekerja di area mana saja di tempat yang mana saja kemudian bidang-bidangnya apa saja ya apakah itu structural engineering apakah itu lingkungan apakah itu biotehnik kemudian dari situ kita juga bisa fleksibel bekerja di beberapa divisi atau municipal apakah itu bidang transportasi apakah policy public policy apakah untuk pengembangan urban planning dan sebagainya itu kita memang sangat fleksibel kemudian graduate of civil engineering can work all over the world kita selalu ada banyak engineer kita yang bekerja di luar negeri apakah itu di Australia apakah itu di Amerika apakah itu di UK itu kita selalu kita selalu menjumpai seorang civil engineer bahkan dari Indonesia misalnya di Belanda dia ahli dalam bidang air ada engineer atau lecturer di sana memang yang mengembangkan ilmunya di sana juga banyak ada juga yang sedang bekerja di UK ada ada juga yang bekerja di US jadi banyak jadi memang civil engineer selalu dibutuhkan dimana dimana saja mungkin itu dari kami kemudian ini saya ingin men-share contoh dari produk anak semester 6 mahasiswa kita jadi ini ini adalah contohnya disini contohnya ini adalah mahasiswa kita namanya James dan Armandiu dia bekerja di Akset sedang bekerja di intensif di Tamri 9 dia semester 6 ini dia anak semester 6 di site dia mengerjakan proyek Harris Building membantu mengerjakan proyek Harris Building diantaranya adalah mengerjakan Steelwork kemudian juga mengerjakan sebagai cost controller kemudian juga mempelajari tentang structure analysis yang disini kemudian juga ada install hydraulic windshield untuk apa namanya untuk keseimbangan dan untuk perhitungan gayanya nah yang dipelajari banyak disini ya mempelajari tentang communication skill kemudian ada teamwork kemudian juga ada apa namanya kerjasama kemudian selain itu dia bekerja di lapangan perhitungannya kemudian ice build drawingnya dia mengerjakan ini selain itu dia juga mempelajari layout dari proyek itu dan mempelajari material-material yang ada disitu nah ini pada saat dia kesana sepertinya sedang dilakukan pembangunan lantai 50 sampai 56 nah kemudian dari pengalaman di lapangan dia juga mencoba menganalisa dengan pemodelan jadi contohnya adalah gedungnya seperti ini kemudian kemudian dia selain yang ada di atas tadi di lapangan dia side supervisornya mewajibkan menghitung dengan etap di mana gaya-gaya yang bekerja pada gedung itu seperti apa dia mampu mengerjakan ini ini semester 6 sehingga pada semester 6 mahasiswa ini bisa menguasai etap kemudian Microsoft Project kemudian apa namanya AutoCAD selain itu dia juga mengerjakan tentang earth retaining structure di basement ini dia menggunakan plaksis dia menghitung gaya-gaya yang terjadi di basement jadi dia menguasai 4 jadi dia menguasai 4 minimal 3 pemodelan jadi yang ini sepertinya dikerjakan oleh Armadio anak satunya yang ini dikerjakan oleh anak James jadi dia karena si James itu ingin structural engineering kemudian si Armadio dia ingin apa namanya geotechnical engineering jadi sesuai dengan keinginan dari mahasiswa tersebut jadi kemudian mereka juga mengembangkan Microsoft Project yang di bawah ini jadi dia membuat S-Curve untuk kolom construction untuk 9 hari jadi memang sangat menarik Project ini mereka melakukan intensive ini selama 6 bulan 4 sampai 6 bulan tapi di bulan keempat itu mereka kembali lagi ke kampus untuk konsolasi dengan fakulti supervisernya baik mungkin itu dari saya terima kasih saya kembalikan ke bumelani atau mungkin ke operator apabila ada pertanyaan atau ada diskusi silakan langsung silakan langsung apabila ada yang bertanya baik silakan Bu Melanie terima kasih nah baik adik-adik sekalian gimana setelah mendengar penjelasan dari Pak Oki apakah mungkin ada pertanyaan mungkin tertarik mau nanya-nanya lebih jauh boleh dipersilakan kalau mau nanya nanti langsung saja berarti bisa langsung saja gimana ada yang bertanya atau mungkin Ricu bisa menceritakan apa dulu intensifnya melakukan apa kemudian mungkin pakai program apa dan sekarang sedang melakukan final design apa silakan Ricu mungkin Pak kalau untuk mempermudah saya boleh share screen Bapak Ibu boleh di enable buat screen Pak Ibu oke jadi ini 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 kegiatan penelitian yang tahun lalu tepat tahun lalu saya lakuin judul untuk penelitiannya ini merupakan traffic management untuk konstruksi MRT fase 2 di Bundaran Apil Harmoni ini research track ya iya betul Pak semester berapa ini kebetulan di semester 6 kemarin semester 6 oke silakan ini agak sedikit khusus karena untuk pertama kalinya ini dilakuin sama kita dari BINUS nah ada beberapa sebenarnya karena saat itu posisinya adalah saya melakukan secara sendiri penelitian pengambilan volume-volume kendaraan di lapangan itu semuanya saya ambil berdasarkan video rekaman jadi untuk mempermudah karena kalau teman-teman tahu di simpang Apil Harmoni jumlah kendaraan per jamnya itu bisa sampai 5.000 di setiap ruas jalannya ini mungkin kita skip ini distribusi kendaraan ini adalah panjang antrian nah untuk modeling di sini itu saya menggunakan aplikasi FISIM yang dimana tujuan dari aplikasi FISIM ini itu adalah untuk melihat apakah sebuah persimpangan itu sudah mencapai kondisi optimal atau belum nantinya jadi kalau dimisalkan kita jalanin nah untuk bagian kiri ini adalah kondisi dimana FISIM itu default atau tanpa ada otak-atik sama sekali dari kitanya begitu sudah kita kerjakan kita masukkan parameter-parameter mikro dan juga makronya itu posisinya langsung kelihatan seperti di kanan nah khususnya ini disimpang Apil ini ketika saya masukkan parameter parameter aktual aslinya posisinya itu benar-benar mengikuti kondisi lapangan aslinya contohnya kalau dimisalkan kita sering lihat di Indonesia itu selalu ada kendaraan yang berani menerobos lampu merah nah di FISIM pun disitu bisa ditunjukin si kendaraan-kendaraan yang berani menerobos lampu merah ini khususnya aplikasi dari FISIM itu sendiri jadi nanti hasilnya didapat semua ini untuk perbandingan aja untuk valiasi menggunakan MKJI dengan PKJI yang merupakan sebuah manual atau pedoman khusus untuk mendesain sebuah jalan raya ini adalah untuk konstruksi MRT sebenarnya nah ini yang kemarin saya teliti itu adalah bagaimana kalau dimisalkan saat dilakukan konstruksi berarti kan otomatis jalan itu akan digeser atau akan dipindah atau malah nantinya akan dilakukan kontraflow nantinya nah ini itu adalah efek dari kontraflow atau konstruksi itu sendiri jadi nanti dilihat perubahannya itu kayak apa nah visim ini agak sedikit khusus dibandingkan sama pedoman-pedoman atau manual yang sudah ada karena dibandingkan terhadap dengan aslinya visim ini itu mendekati posisi mendekati persenan yang hampir sama jadi kemungkinan nanti kalau teman-teman belajar di teknik sipil dan tertarik dengan dunia trafik teman-teman tidak akan belajar lagi yang namanya manual atau pedoman untuk perencanaan dari lampu merah itu sendiri atau perencanaan dari jalan itu sendiri tapi semuanya akan melakukan modeling menggunakan visim nantinya nah ini itu adalah diversion plan rencana untuk perubahan jalan ini sebenarnya dilihat dari langsung di lapangan jadi mungkin gak bisa saya jelaskan secara asli dan sisanya adalah confusion ini untuk penelitian kemarin sebentar coba saya cari dulu untuk saya coba cari untuk yang kemarin di PP sedangkan sedangkan untuk untuk saya internship kemarin itu saya melakukan internship di daerah Pondok Cina atau di depo itu untuk sebuah proyek rusun TOD stasiun Pondok Cina yang TOD ini merupakan singkatan dari Transit Oriented Development yang dimana sebuah bangunan rusun atau apartemen nantinya akan digabungkan dengan stasiun kereta KRL stasiun Pondok Cina jadi di bagian atasnya itu adalah sebuah apartemen lingkungan atau rusun sedangkan di bagian bawahnya itu nanti adalah stasiun itu sendiri nah ini adalah untuk plan dari final desain ini hanya untuk general information ini lokasinya yang bersebelahan dengan ini benar-benar bersebelahan sekali ini teknik ini aktivitas saya saat itu masih ada pembangunan untuk board pile itu untuk daerah lahan parkirnya foundation roughnya juga sama ini kolom struktur itu waktu itu saya sudah ada di lantai 12 jadi agak sedikit gampang juga dan juga plat dan bin ini saya enggak banyak masukin sama sekali sebenarnya ini itu kegiatan-kegiatan dilakukan kemarin saya di sana itu cuma sebagai supervisor jadi saya ngikut sama supervisor saya juga di sana melihat seperti apa kegiatan-kegiatan ketika melakukan pembangunan itu sendiri ini untuk board file-nya ini kegiatan untuk rough foundation di sana kegiatannya sebenarnya tergantung supervisor teman-teman jadi kita itu bisa 24 jam ada di sana atau malah bisa sampai 48 jam karena waktu itu ada satu minggu dimana saya dua hari saya enggak pulang sama sekali tapi masih ada di proyek nah ini kegiatan-kegiatan untuk kolomnya ini kegiatan untuk melakukan flat and wingnya yang di bagian bawah kiri ini kegiatan malam untuk pengocoran karena biasanya dalam sebuah konstruksi pembangunan melakukan pengecoran itu pasti dilakukan di malam hari nantinya karena dianggap tidak mengganggu yang pertama pengiriman semen lalu tidak tidak bising nantinya di saat malam-malam itu nah sedangkan untuk studi kasus yang saya lakukan di sana itu nanti ada tiga yang pertama adalah struktur struktur di sini saya melakukan analisa terhadap gempa starting lalu ada juga drenasinya ini adalah drenas air hujan dan juga untuk trafficnya jadi saya melihat efek dari karena bangunan ini memiliki konsep TOD transit oriented development jadi dilihat trafficnya itu malah akan membuat macet nantinya atau tidak kebetulan saya masukin gambar-gambar mungkin nanti saya buka coba saya buka laporan saya dulu kali kali ya kalau di jantan internship laporan di tanpa laporan saya untuk melakukan analisa analisa pemodelan disini saya menggunakan aplikasi sub2000 dimana saya langsung membuat sebuah struktur tiga dimensinya untuk gedung itu sendiri ini itu merupakan gedung tower satunya sedangkan tower dua yang saya tidak lakukan disini saya melihat seperti apa efek dari gempa statik nantinya jadi dilihat goyangannya itu akan seperti apa nantinya nanti akan didapatkan beban beban dari hasil akhirnya contohnya mungkin kalau teman-teman nanti belajar ada yang namanya nah grafik ini ini namanya grafik gaya lateral tingkat si grafik ini itu menunjukkan besarannya itu ke atas seperti apa nantinya atau goyangannya itu akan seperti apa nantinya lalu ada juga ini sisanya bawahnya hanyalah untuk distribusi analisa hidrologinya analisa air hujan nanti dilihat seperti apa intensitas hujannya lalu efek banjirnya itu kayak berapa sisanya hanyalah untuk melakukan analisa terhadap ini aja traffic nya dilihat sistem macet atau tidak adanya dan nanti hasilnya ini sorry oke Pak mungkin cuma segitu depan Pak baik jadi Rico tadi mempresentasikan tentang transportation engineering ya kemudian traffic management hubungannya dengan perkembangan area yang ada di situ perkembangan urban juga ada hubungannya dengan urban planning yang ada di situ mungkin saya kembalikan lagi ke Bu Melani silahkan Bu Melani baik adik-adik sekalian ada yang mau bertanya mungkin mau bertanya lebih lanjut mungkin tentang teknik sipil seperti apa sih mungkin kan memang baru pertama kali dengar dan mungkin agak-agak rancu juga kadang-kadang yang biasanya suka ditanyakan adalah apa sih bedanya teknik sipil sama arsitek seperti itu ya mungkin dari adik-adik sekalian ada pertanyaan tidak bagaimana adik-adik tidak ada pertanyaan mungkin kalau tidak ada pertanyaan saya kembalikan ke Pak Yohanes kali ya Pak ya ada pertanyaan dari anak-anak oh iya kalau tidak ada saya nanya boleh tidak Bapak Ibu boleh Pak silahkan Pak nanya Pak ini kan sekarang kan kalau pemerintah itu kan segala jenis profesi itu kan mesti disertifikasi ya apakah profesi ini juga ada sertifikasinya gitu lho Pak terus bagaimana untuk kita mungkin kan ini kan setelah jadi seorang engineering kan perlu ada tahap selanjutnya untuk memperoleh sertifikasinya itu prosesnya bagaimana mungkin ada yang bisa disyarekan gitu Pak mungkin saya coba jawab dulu jadi kalau proses sertifikasi kita ada Pak ada sertifikat sertifikasi keahlian sebagai misalnya ahli struktur ahli geoteknik seperti itu kita ada dan di teknik sipil sendiri di semester yang ini yang sekarang ini kita sudah mencoba agar anak-anak tuh begitu lulus nanti dia sudah dapat sertifikasi mungkin Pak Oki bisa jelaskan lebih lanjut ya Pak ya ya benar Pak jadi mulai saat ini kami bekerjasama dengan Direkturat Jenderal Bina Konstruksi jadi seorang lulusan mahasiswa teknik sipil binus itu harus mempunyai SKA jadi begitu lulus sebagai sipil ini dia harus mempunyai minimal SKA muda SKA muda ini sertifikat keahlian ini mempunyai waktu sekitar 1-2 tahun jadi memang ini salah satu kewajiban kita untuk memenuhi kriteria tersebut sehingga pada saat seorang mahasiswa teknik sipil itu melakukan intensif dan melakukan final design dia sudah mulai mencari atau kita arahkan untuk mengikuti training untuk SKA sehingga pada saat dia lulus SKA itu bisa langsung keluar jadi memang SKA ini mengikat di seorang sipil ini jadi memang itu sesuai dengan aturan pemerintah yang saat ini kita sudah sesuaikan dan kita sudah bekerjasama dengan institusi pemerintah seperti dirjen pinapolgram kemudian ada dirjen cipta karya kemudian juga ada dirjen cipta karya air untuk memenuhi kriteria itu dan sesuai dengan juga arahan dari dirjen dikti mungkin itu Pak berarti bisa disimpulkan kalau lulus dari sini sudah ada sertifikatnya atau harus mengikuti iya jadi wajib sekarang jadi wajib jadi merupakan bagian dari lulusan itu Pak oke oh iya Pak kan ini kalau misalkan mau mengambil jurusan sipil karena saya lihat ini mayoritasnya anak IPA kira-kira modal pelajaran apa yang harus dikuasai jadi biar mereka persiapan untuk bisa misalkan masuk apakah harus matematikanya kuat atau ilmu fisikanya harus kuat mungkin dari alumni bisa mensyarkan waktu pertama kali kecemplung lah istilah katakan masuk ke fakultas ini terus apa kok tantangannya ini dimananya seperti itu mungkin dari alumni mungkin ada disini alumni mungkin Andrew silahkan kita butuh ilmu dasar apa kalau kita ingin masuk ke bidang teknis sipil silahkan Andrew baik Pak terima kasih jadi teman-teman kalau misalnya mau tertarik masuk maaf maaf disini sedikit berisik kalau mau masuk bidang teknik sipil mungkin teman-teman harus silahkan silahkan untuk 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 awal satu semester pertama kan butuh mata kuliah yang lulus itu kemudian ilmu apa sih yang penting untuk kamu bisa survive sampai ke semester 6 kemudian sekarang punya viral descent kerjasama dengan pursen global kemudian juga sekarang ikut dosen di bawah bintingan Pak Edu kebetulan kerja di wordbank dan sebagainya silahkan silahkan jadi untuk survive pertama kali di sipil itu yang pertama memang benar basic math sama fisika itu harus kuat banget karena di teknik sipil itu pertama pertama kali kita akan belajar lagi mengenai ilmu-ilmu dasar fisika kayak hukum-hukum Newton segala macam itu nanti semuanya akan direview ulang dan akan diperdalam nantinya yang paling mungkin yang bisa dibilang agak sedikit banyak sekali untuk diulang itu nantinya adalah matematika dasar karena nanti di semester 2 dan 3 itu nantinya kita akan belajar lagi yang namanya matematika engineering nah matematika engineering itu nanti kita belajar lagi lanjutan dari matematika matematika dasar yang kalian pelajari di SMA itu semuanya nanti akan diulang dan akan dibelajar lagi advance-nya itu kayak gimana terus ada beberapa juga yang kita pelajari itu adalah statik itu hukum untuk kesimbangan beban segala macam itu nanti kita kita belajar juga nah yang mungkin agak sedikit sulit itu sebenarnya nantinya adalah untuk kimia dasarnya kimia dasar engineering itu agak sedikit berbeda sama kimia yang biasa dipelajari di SMA hukumnya sama sebenarnya masih hidro hidro segala macam tapi nanti kita akan belajar soal bahan-bahan reaksi-reaksi mengenai bahan-bahan yang dipakai di engineering nantinya kayak contohnya semen kalau misalkan semen bereaksi dengan air nanti hasilnya akan seperti apa kalau semen kita bakar nanti hasilnya akan seperti apa nanti akan kayak gitu belajarnya teman-teman terus lanjutannya mungkin sebenarnya untuk kesiapan atau enggaknya bergantung dari niat teman-teman sebenarnya karena banyak dari teman-teman saya sendiri dia bisa dia pintar tapi dia gak punya niat di situ jadi ujung-ujungnya akan sedikit tertahan nantinya di awal-awal tapi kalau teman-teman punya niat atau tekat untuk belajar di teknik sipil walaupun teman-teman hitungannya saya anggap tidak bisa itu nanti pasti bakal lulus juga kok terus yang biasanya kita lakukan itu selama semester awal itu biasanya kita akan melakukan belajar bersama teman-teman itu nanti kalau misalkan teman-teman gak mengerti atau bagaimana ataupun kalian tanya sama teman-teman kayak gimana teman-teman yang berada teman-teman perkuliahan nanti tidak mengerti juga itu nanti teman-teman bisa tanya ke kita ke asisten itu nanti kita akan buka kelas tutorial kok biasanya akan seperti itu nantinya mungkin ini mungkin ini ada pertanyaan dari Lukas apakah anak-anak sipil harus memiliki semua aplikasi yang sudah dijelaskan oh enggak untuk aplikasi yang kita akan gunakan itu nantinya akan sesuai dengan bidang pilihan kita nantinya kalau dimisalkan kayak contohnya saya saya disini itu fokus di bidang highway and traffic engineering aplikasi-aplikasi yang saya pakai itu nantinya khusus untuk engineering khusus untuk trafficnya sendiri makanya program yang saya pakai itu adalah visim nantinya nah kayak dimisalkan plaksis contohnya plaksis dan head head class untuk aplikasi-aplikasi yang mempelajari tanah dan juga air itu sebenarnya jujur saya enggak punya tapi saya belajar sedikit jadi saya tetap belajar basicnya tapi saya tidak mendalami disitu yang saya dalami itu cuma untuk khusus highway and traffic engineering jadi kayak visim dan visim dan visum yang sebenarnya saya belajar kalau untuk MPV itu saya masih belajar dasarnya jadi kayak gitu-gitu aja kalau untuk kayak sub dan mudas itu saya belajar basicnya tapi saya enggak bisa bilang saya advance tapi untuk sub itu saya benar-benar belajar advance nya itu di lapangan jadi begitu saya melakukan internship itu saya belajar langsung dari supervisor contohnya bagaimana saya menerapkan beban gempa ke dalam segirinya itu kayak gimana itu semuanya langsung sama supervisor kayak gitu teman-teman jadi kamu sekarang bisa berapa model berapa software untuk model untuk pemodalan saya bilang saya sedikit saya di atas pemula itu ada di tiga aplikasi sub 2000 visim dan visum nah di tiga aplikasi itu yang saya bilang saya udah bukan pemula lagi kalau autocad wajib ya kalau autocad itu wajib banget jadi di semester satu nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat dan membaca gambar atau drawing construction jadi sebenarnya autocad itu bukan sesuatu yang nantinya akan kita pilih tapi akan kita pelajari dan akan kita kuasai semakin semester kalian bertambah di situ itu ya ada lagi yang mau bertanya dari warga spekta silahkan yang mau bertanya oh iya mas Riko saya mau nanya kenapa mas Riko tertarik masuk ke civil engineering mas kira-kira oke ini sebenarnya pribadi dari saya sendiri yang pertama saya gak bilang saya menguasai matematika dasar fisika dasar dan lain sebagainya yang membuat saya tertarik sama civil engineering itu adalah ketika pertama kali saya melewati jalan tol atau melihat-melihat gedung pecakar langit itu yang pertama kali timbul di pertanyaan saya itu kok bisa sih orang-orang membuat gedung tinggi-tinggi atau bisa sih orang membuat sebuah jalan yang panjangnya itu bisa ratusan kilometer nah dari situ saya penasaran dan akhirnya saya memutusin buat belajar teknik civil karena saya ingin ikut ambil ahli atau berpartisipasi dalam pembangunan-pembangunan di Indonesia jadi sebenarnya untuk niat saya sendiri itu munculnya hanya dari rasa penasaran aja sebenarnya jadi kita ya rasa penasaran siapa tau warga spektra ada yang penasaran gitu ya mas gimana nindirin stadion di atas gunung gitu kan ya betul di Papua saya sangat takjub sekali tuh begitu videonya bagaimana awalnya kosong kan itu daerah permukitan terus tiba-tiba untuk persiapan PON 2020 ini udah berdiri bangunan megah ya mungkin yang lain jadi untuk ricoh ini sudah dibuking beberapa perusahaan jadi nanti setelah ini mungkin dia milik mau kerja dimana gitu ya amin amin masih banyak waktu nih warga spektra yang mungkin yang mau apa nanya-nanya mencari informasi mengenai saya tambahkan di BINUS sudah ada biasiswa juga Pak ada biasiswa mungkin informasinya dimana ya Bumel untuk biasiswa di marketing atau dimana ya biasanya sih nanti yang punya info tentang biasiswa yang lebih detailnya itu ke marketingnya cuman memang ada beberapa yang mahasiswa kita dulu yang atlet gitu ya atlet tapi dia sudah sampai level pon yang seperti itu deh udah level nasional udah itu dia bisa dapat biasiswa yang benar-benar full kalau misalnya sebagai atlet dan ada ada macam-macam sih ada beberapa tapi untuk detailnya bisa biasanya sih orang marketing mereka lebih bisa tahu gitu ada apa aja biasiswanya seperti itu jadi ke marketing bisa ya ini ada beberapa kriteria biasiswa yang memang di mahasiswa kita ada yang dibiayai penuh kemudian juga kita dengan kita juga ada unit yang begitu lulus mencari pekerjaan mencarikan pekerjaan ya ada kita kerjasama dengan unit tertentu ya ada unit tertentu yang khusus untuk binus binus apa namanya yang untuk minus karir karir ya minus karir jadi kita ada unit tertentu untuk khusus apabila ada mahasiswa yang tidak ada belum ada mempunyai pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan biasanya kita ada unit khusus itu jadi serapan kita di industri itu memang sangat tinggi selama ini di atas 85-90% tidak tidak hanya di teknik sivil tapi di jurusan yang lain boleh mau ditanyakan lagi boleh via chat kalau misalnya malu untuk bertanya silahkan selamat menikmati Pak Oki ini ada pertanyaan nih jadi apakah ada standarisasi juga kalau kerja di luar negeri sebagai teknik sivil ya jadi memang ada standarisasi khusus di luar negeri ya misalnya seperti di Australia itu kita harus memiliki seperti SKA yang ada di Australia jadi kalian jadi sebelum kita apply di contohnya di Australia ada teman yang bekerja di sana dia harus mempunyai sertifikat untuk skill di mana dia bisa bekerja di sana di beberapa negara itu sudah mewajibkan seperti itu bahkan di Indonesia di Indonesia sekarang sudah mulai ketika seperti PII itu ada yang namanya inginir insinyur insinyur Madia insinyur utama dan insinyur ASEAN jadi kita sudah mulai seperti itu nah di teknik sivil binus itu karena kita mempunyai agreditasi internasional kita diakui ijazah kita sudah diakui di tingkat global jadi institusi inginir yang mempunyai abet itu diakui di tingkat global jadi setahu saya yang mempunyai efek kalau untuk teknik sivil itu ITB dan UGM kalau yang ITB itu bahkan di fakultas tekniknya juga mempunyai seperti teknik kimia itu ada abet kemudian kalau di binus itu yang ada abetnya itu adalah sipil yang mendapatkan abet adalah sipil komputer engineering dan industrial engineering jadi ada tiga itu jadi seorang lulusan yang dimana institusi tersebut mempunyai agreditasi internasional dia diakui secara internasional dan apabila kita menyambungkan kepertanyaan ini standarisasi kerja di luar kita sudah mendapatkan standar minimal untuk lulusan secara global kita tinggal menyesuaikan di negara tertentu apakah di negara itu harus mendapatkan SKA seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Johannes misalnya di Australia dia harus mengambil lagi bidang keahlian apa structural engineering atau misalnya di UK dia harus mengambil ASCA Association Official Engineers atau dia di US harus mengambil apa spesialisasi untuk transformation engineering jadi memang di tiap-tiap negara berbeda-beda tetapi lulusan kita karena kita sudah mendapatkan bachelor of civil bachelor science in civil engineering kita sudah diakui secara global mungkin itu Pak dan lagi yang mau bertanya dari warga spekna ayo digali ini informasinya jadi kalian pada saat nanti lulus saya mau berprofesi sebagai apa nih salah satu profesi yang menurut saya ada tantangannya rewardnya juga lumayan bukan begitu Pak Rito di bidang pekerjaan ya seperti itu tantangan juga ada ilmunya juga berkembang terus rewardnya juga ada dan kalian tadi kalau saya simak dari penjelasan Pak Oki kita ketemu dengan berbagai macam jenis orang seperti itu dengan berbagai latar belakang pendidikan seperti itu mungkin sambil menunggu adik-adik bisa mengisi mentimeter yang di saya cat ini silahkan diisi karena ini yang baru mengisi hanya sedikit saya share nah ini ini baru satu orang atau dua orang yang baru mengisi silahkan adik-adik kalau akan mengisi selamat menikmati nah ini sudah ada dua orang yang mengisi jadi yang diketahui tentang civil engineering menghitung merancang suatu bangunan kemudian merealisasikan karya arsitektur memperhatikan bangunan jawabannya betul semua ini silahkan yang akan mengisi kita ingin tahu sebagian besar yang dipikirkan adik-adik tentang teknik civil itu apa sambil kita apabila ada yang bertanya silahkan ada tiga yang mengisi silahkan adik-adik kalau menggunakan AutoCAD AutoCAD ini adalah software alat bantu yang memudahkan kita untuk melakukan gambar teknik yang akan kita desain atau yang yang telah kita desain seperti asli drawing kemudian desain drawing dan sebagainya selamat menikmati selamat menikmati sudah ada lima nih yang mengisi mengestimasi memelihara menghitung Richo ya Pak ini kan ada beberapa kata-kata nih kalau di intensif yang pengalaman yang sudah kamu dapatkan apa apakah merancang ataukah menghitung ataukah membuat bangunan ataukah mengestimasi dengan S-Cov ataukah apa ataukah membuat AutoCAD sesuai dengan kata-kata atau kalimat yang sudah diketik oleh hati-hati ini Selama internship AutoCAD itu pasti dipakai itu satu tetapi kita tidak membuat semuanya dari awal tetapi biasanya kita merevisi atau merubah sesuai dengan arahan dari supervisor jadi ketika supervisor meminta tolong atau memberikan tugas biasanya itu pasti pertama terkait dulu sama AutoCAD jadi kemampuan dari kita sebagai internship itu nanti akan dilihat dari penggunaan AutoCAD kita sendiri itu paling seringnya seperti itu untuk merancang suatu bangunan biasanya kita tidak akan langsung terkait dengan bangunan yang besar tetapi dengan bangunan-bangunan yang kecilnya nantinya selama internship jadi biasanya ketika apa yang akan kita rancang itu yang paling sering merupakan RAB jadi rencana anggarannya rencana anggaran dari misalkan bangunan-bangunan yang kecilnya kayak kemarin itu saya diminta untuk membuat RAB salah satu post jaga di bagian depan dan bagian belakang lalu ada juga untuk membantu RAB waktu itu cuma membantu memeriksa doang itu untuk salah satu daerah lahan parkirnya lalu ada juga memperhatikan lingkungan ini kemarin kena banget karena waktu itu saya harus muter-muter satu daerah stasiun pondok Cina itu untuk dilihat apakah ada efek yang diberikan dari pembangunan-pembangunan mereka terutama kan karena si bangunannya ini itu bersebelahan langsung sama jalan kereta jadi ada setiap malam itu kadang saya harus lihat atau saya harus diam jaga di salah satu stasiun di stasiun UI atau di stasiun depoknya itu sering banget kesana setiap malam lalu untuk merancang menghitung itu udah pasti belajar banget sih kamu bisa membuat rumah makan gak Cun ada yang bikin rumah makan yang bikin rumah makan itu bikin rumah makan bisa kan kamu bikin bikin rumah makan sekarang bisa gak berani gak kamu sekarang bikin rumah makan warung satu lantai atau dua lantai itu berani gak saya bikin empat lantai juga berani sih ya oh ya bagus terus apalagi nih membuat jembatan kamu ada ada ini gak pengalaman jembatan gak untuk jembatan waktu itu sempat diminta lomba sama salah satu dosen juga tetapi tidak jadi karena ada satu alasan tapi waktu itu saya sudah belajar basicnya sama salah satu teman asisten juga itu kita sebenarnya sudah buat proposal tapi karena satu alasan kita gak jadi subjet untuk proposalnya tapi kalau dimisalkan saya ditanya untuk bikin jembatan saya bilang saya belum berani karena kalau untuk struktur saya gak berani tetapi untuk jalannya saya berani tapi ada pengalaman dengan dosen tentang jembatan di proyek gak misalnya dengan ATN kalau banyak jembatan atau file pilar jembatannya untuk yang sekarang ini Pak sebenarnya ada salah satu topik salah satu mahasiswa topik dengan topik jembatan kebetulan karena efeknya itu terhadap traffic jadi saya bantu dan kebetulan itu di cujung di cujung ini jadi efek dari mungkin teman-teman baru dengar yang namanya way emotion atau WIM ini ada salah satu alat atau aset aset dari jalan tol yang digunakan untuk menghitung beban aktual dari kendaraan jadi beban aktual dari kendaraan ini nanti akan dijadikan satu parameter untuk menghitung vehicle damage factor atau faktor kerusak sorry faktor kerusak jalan yang nantinya akan dilihat seperti apa efeknya kepilarnya itu sendiri kepilar-pilar jembatan jadi nanti bisa dilihat si kerusakan pilarnya itu seperti apa nantinya nah kebetulan saya lagi membantu juga salah satu teman saya yang sedang skripsi untuk topik way in motion pada jembatan ini silahkan yang lain ini ada delapan yang mengisi baru delapan yang mengisi jadi total ada berapa Pak Yohanes ya ini 26 mahasiswa ya Pak ada 11 Pak yang bergabung disini 11 oh iya 11 siswa yang bergabung disini Pak ada pertanyaan itu Pak di kalau dari Lukas dan dari William kalau bisa dijawab itu Pak kalau boleh tahu perbedaan kontraktor dengan teknik sipil apa itu dari Lukas Benedict dan yang kedua dari William kalau magang itu ngapain aja mungkin bisa diceritakan sebelum apa tadi kan udah mulai dicari-cari orang biasanya kan kita magang-magang dulu kan di satu tempat mungkin Mas Riko bisa share pengalamannya silahkan Mungkin yang bisa saya share itu cuman untuk magang itu ngapain aja sebenarnya untuk magang ini saya bilang tergantung dengan gimana kalian magang karena ada beberapa dari teman saya itu yang magangnya di owner ada yang magangnya di konsultan ada yang magangnya di kontraktor nah kebetulan kan karena saya waktu itu magangnya di kontraktor itu saya benar-benar langsung terjun ke lapangan jadi di lapangan itu membantu atau ikut memeriksa seperti apa sih kegiatan-kegiatan di lapangan itu apakah kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan itu benar atau tidak nah itu yang saya pelajari langsung di lapangan lalu di karena kebetulan saya sama kontraktor saya di situ ikut juga untuk membantu untuk membantu mendesain beberapa beberapa bangunan kecil juga dan ada juga beberapa yang ikut langsung terjun untuk ikut analisa yang contohnya seperti tadi di TOD itu saya langsung memeriksa efek dari trafiknya efek-efek trafik di sekitar proyeknya itu saya langsung buat dan saya laporkan ke seprofesor saya itu kayak gitu semuanya tetapi sebenarnya untuk megang ini tergantung dengan keaktifan teman-teman karena kadang kalau saya anggap itu kalau misalkan teman-teman tidak aktif untuk ngobrol sama seprofesor teman-teman itu biasanya teman-teman tidak akan dapat kerjaan di tempat megang jadi benar-benar kalau sudah di lapangan teman-teman itu harus aktif banget jadi semakin aktif teman-teman semakin banyak yang bakal dapetin di lapangan sudah mungkin segitu aja ya terima kasih kemudian ini ada pertanyaan apakah beda kontraktor dengan teknik sipil mungkin saya tambahkan sedikit jadi kontraktor itu merupakan kita bisa menyebutkan kontraktor adalah pemborong jadi dia yang yang bersepakat atau mempunyai kontrak untuk membuat suatu projek atau membuat projek pekerjaan yang sudah ditenderkan kontraktor itu ada bermacam-macam jadi apakah itu pelaksana jasa konstruksi kemudian bidang tenaga kerjanya atau bidang elektro elektrico mekanical kalau di konstruksi ataukah yang lain-lainnya jadi kalau di teknik sipil itu seorang sipil inginir itu biasanya bekerja di kontraktor sipil kontraktor bangunan atau kontraktor infrastruktur seperti BUMN karya kemudian total bangun persada kemudian PT Andal kemudian ada NRC Nutaraya Utama Karya kemudian ada Adik Karya Gedung dan sebagainya jadi ada kontraktor sipil dan kontraktor kontraktor swasta dan kontraktor BUMN juga ada kontraktor global jadi ada beberapa kontraktor internasional seperti CFLD yang sekarang mahasiswa kita bayar di sana kemudian ada juga yang nasional seperti Jaya jadi itu adalah kontraktor jadi teknik sipil itu bekerja di suatu kontraktor di mana kontraktor itu membangun atau membuat suatu projek jadi teknik sipil itu adalah merupakan profesi yang bisa bekerja bekerja di suatu kontraktor mungkin bisa mungkin ada lagi pertanyaan yang lain selain ini tadi ada Magang Magang mungkin sudah terjawab sudah 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 pak ada lagi lagi itu pak di chat pak dari Lukas Benedik kak kalau berarti kalau misalkan saya ingin bekerja di negara lain harus mengikuti hujan di negara yang bersangkutan jadi tergantung kriteriannya jadi misalnya ada lulusan teknik sipil bekerja di oil company di Aramco jadi biasanya dia mendaftar apply misalnya kemudian si perusahaan ini biasanya mengkursuskan kita sesuai dengan keahlian yang dia butuhkan itu juga bisa nah bagaimana kita caranya untuk mengakses perusahaan itu kita harus mempunyai apa mempunyai atau mendapat mempunyai sertifikat pendidikan yang diakui oleh perusahaan itu ya jadi misalnya ada perusahaan yang ingin bekerja di McDonald's misalnya di konsultan di Singapura misalnya nah dia harus memenuhi kriteria dari perusahaan itu jadi misalnya dia apply ke suatu perusahaan itu di konsultan internasional itu biasanya dia mempunyai kriteria tertentu tapi di suatu negara itu dia mempunyai policy sendiri untuk mendapatkan tenaga kerja yang diambil dari luar negara itu jadi setiap negara memang berbeda-beda jadi jangan khawatir lukas Anda bisa apply di perusahaan asing itu disitu nanti pasti ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dilakukan misalnya kamu keterima di perusahaan McDermott atau perusahaan konsultan atau kontraktor yang terkenal misalnya di luar itu biasanya dia punya kriteria kriteria tertentu apakah itu kriteria dari suatu negara atau kriteria dari perusahaan itu dan biasanya kalau lulusan dengan yang sudah mempunyai akreditasi global dia bisa mengerjakan ujian dari kriteria yang disyaratkan misalnya minimal kamu harus punya sertifikasi autocad atau minimal kamu sudah mempunyai sertifikasi untuk SAP jadi tinggal ujian saja jadi tergantung dari perusahaan yang akan dituju juga negara yang akan dituju apakah negara itu mempunyai kriteria tertentu atau tidak mungkin itu Pak Lukas bagaimana Lukas sudah terjawab jadi sepertinya Lukas sangat tertarik sekali kita doakan bersama semoga dari warga spekta ada yang menjadi engineering engineering handal ada lagi yang mau bertanya silahkan masih ada waktu untuk bertanya silahkan warga spekta Bu Melani mungkin kalau perkulian di teknik civil binus itu dari jam berapa sampai jam berapa kemudian apakah ada praktik kemudian apakah selama pandemik ini kuliahnya seperti apa ya perkuliahan di teknik civil itu jadi perkuliahan di teknik civil khususnya dan binus secara umumnya itu jadi kita dibagi jadi lima sif ada sif satu itu mulai dari jam 7.20 sampai jam 9 satu sif nya itu 100 menit lalu sif 2 nya 9.20 sampai 11 sif 3 11.20 sampai jam 1 sif 4 13.20 sampai jam 5 sampai jam 3 sif 5 nya 13.20 sampai jam 5 nah kira-kira itu kalau untuk sif perkuliahannya nah tapi kalau di masa pandemi ini sif nya tetap seperti itu hanya saja kita perkuliahannya dilaksanakan secara online lewat zoom seperti itu ada yang mau mungkin ada yang mau nanya tentang boleh sih nanya tentang apa aja mumpung kita-kita masih ada di sini kalau untuk praktika bagaimana mungkin bertanya biasanya kan kita praktika di kalau untuk praktikum juga kita ngelaksanainnya untuk semester ini kan masih online juga hanya saja kalau tapi kita full kita full online sih kita full online untuk praktikum segala macam mungkin ada lagi yang apa yang adik-adik yang mau tanya-tanya bisa tentang sipil tentang mungkin binus tentang apa aja deh oke masih ada yang mau di-share lagi atau dari Riko mungkin masih ada yang mau di-share mungkin saya cukup ya mungkin saya jelaskan sedikit untuk final design ya biasanya ini suatu hal yang menarik dan di final design ini mahasiswa biasanya sudah mulai mengerujuk ingin menguasai bidang apa jadi misalnya dia ingin menguasai bidang gunungan dia ingin menguasai bidang high-rise building atau ingin menguasai bidang jembatan atau transportasi atau dalam tol misalnya jadi itu biasanya ada di semester semester 7 dan semester 8 jadi mulai mengerujuk seperti itu nah di training civil binus mulai tahun ini ke depan itu bisa programnya bisa jangka waktunya 3,5 tahun dengan sejarah tertentu jadi pada saat internship dia sudah mulai membuat suatu proposal final design jadi semester 6 final design dan internship semester 7 dia sudah mulai internship terakhir dan melakukan skripsi jadi selama 3,5 tahun bisa kelar kemudian tapi dengan secara tertentu contohnya adalah IP-nya lebih dari 3,5 kemudian juga harus lulus semua mata kuliah di semester 5 dan sebagainya jadi itu keuntungan dari kami nah dengan bisa lulus 3,5 tahun misalnya sekarang adik-adik ini lulus umur 17 ya misalnya atau umur 18 3,5 tahun berarti umur 21 dia perhitungan kita umur 21,22 dia sudah jadi engineer dia bisa melanjutkan lagi master katakanlah 1 tahun 1,5 tahun misalnya di UK berarti sekitar umur 24 dia sudah master sudah master kemudian kalau dia mau jadi dosen 2 tahun atau 3 tahun lagi dia PhD sehingga di bawah umur 27 dia sudah PhD jadi semudah mungkin semaksimal mungkin kita bisa tekan menekan secepat mungkin pendidikan dengan tidak mengurangi kualitas yang ada jadi itu karena kita memang selalu dikontrol oleh apa akreditasi baik itu akreditasi nasional BAN-PT kita sekarang sudah unggul kemudian juga internasional APED dan akreditasi engineer IATI jadi Indonesian Agreditasi of World Engineer itu adalah akreditasi dari PII jadi kita memang tidak boleh lepas dari organisasi engineer di Indonesia kita harus memang dalam koridor itu kemudian kita juga harus sesuai dengan aturan yang ada didikti pemerintah tapi kita juga harus menyesuaikan dan diakui secara global jadi memang visi kita ke depan seperti itu jadi kalau di BINUS itu civil engineering mungkin kita tekankan bahwa apabila ada mahasiswa yang memang betul-betul berprestasi kita arahkan selama tiga setengah tahun itu dia bisa menyelesaikan pendidikannya mungkin itu dari saya Pak oke baik ada lagi yang mau ditanyakan sebelum masih ada waktu sekitar 4-5 menit mungkin Pak David bisa di-share link absensi ya kalau-kalau di grup Pak soalnya handphone saya mohon maaf dipakai buat PC ini lagi di-copy dulu Pak jadi mohon bersabar ya anak ada apa semacam link untuk kalian absensi tadi sudah saya absen secara manual secara Google formnya lagi di-share atau mungkin ada apa juga ditanyakan bisa tolong ditanyakan Pak David mungkin ada formnya harus diisi mengenai ekorrasi pembicaraan sudah lagi yang mau disampaikan dari rekan-rekan dari BINUS untuk mengenai teknik sipil ini mohon ditunggu ya nak linknya kayaknya cukup yang tadi manual deh Pak kan cuma seorang juga soalnya saya teks di ininya juga belum ada linknya Pak oke 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 terima kasih Pak Oke terima kasih Ibu Melani dan Mas Riko atas sharing mengenai teknik sipil banyak pengetahuan yang bisa kita peroleh di pertemuan hari ini terima kasih semuanya terima kasih warga mungkin ada kata terakhir yang mau disampaikan oleh dari tim BINUS sebetulnya itu baik mungkin saya ya mungkin nanti mewakili teman-teman kita mengucapkan banyak terima kasih diberi kesempatan untuk melakukan sharing tentang teknik sipil harapan kami semoga ke depan kita bisa bekerja sama dan kita sangat welcome apabila adik-adik bisa bergabung di Sifil Engineering BINUS untuk membangun bangsa Indonesia supaya maju dan selalu berkembang tahun yang akan datang terima kasih Pak Yohanes dan adik-adik sekalian mungkin itu dari kami mohon maaf apabila ada kekurangan terima kasih Pak Oki saya mewakili dari Sifil Tas Akademika Warga Spektang mungkin dalam hal ini ada yang kurang berkenan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman kepada kami warga spektak oke teman-teman karena waktu juga lah yang akan memisahkan kita silahkan nanti kalian ada break sekitar setengah jam kemudian kembali untuk ke ruangan zoom sesuai dengan pilihan karir yang kalian telah pilih untuk hari ini untuk Ibu Milena Pak Oki dan Mas Riko terima kasih kesedihan waktunya sampai ketemu di lain kesempatan Tuhan memberkati kalian semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih